Perangkat desa yang dipecat oleh kepala desa mendatangi kantor kecamatan Morasiau, Kabupaten Merangin. Mereka menyampaikan protes karena diberhentikan sebagai perangkat desa karena dianggap tidak sesuai prosedur. Beberapa perangkat desa yang telah dipecat oleh kepala desa dari berbagai desa di kecamatan Morasiau beramai-ramai langsung merangsek masuk ke kantor kecamatan Morasiau untuk bertemu dengan camat. Namun karena camat tidak ada di tempat, mereka menyampaikan aspirasi dengan perwakilan kecamatan yang ada di tempat. Dalam audiensi ini, perangkat desa yang dipecat sepihak oleh kades dari lima desa yakni Desa Rantau Macan, Desa Rantau Bidaro, Desa Badak Terkurung, Desa Tiaro, dan Desa Peradun Temberes memprotes diberhentikan secara sepihak oleh kades terpilih. Kades yang baru dilantik tersebut dianggap tidak menyertakan alasan pemberhentian sebagaimana yang tertera dalam Permendakli No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Untuk itu mereka meminta pihak kecamatan dapat segera mengirim surat ke kades yang bersangkutan untuk mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan ke jabatan semula. Audiensi berakhir dengan kesepakatan pihak kecamatan Morasiau yang akan segera mengirim surat ke kades terpilih. dan meninjau kembali proses pemberhentian sebagaimana aturan yang berlaku. Sudah hampir penuh. Ini saya tetap minta penunjuk dari Pak Camat nanti ketika surat yang kami layankan tidak diindahkan, tidak digubris oleh kepala desa tadi. Nanti saya akan berkonsultasi kembali dengan Pak Camat. Namun sebelum itu kami tetap kami layankan surat berikutnya.